Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar teman-teman pemula para master hello suhu hahaha Oke seperti biasa kita akan membahas apa yang bisa kita pakai tentang kita juga tahu komputer atau PC merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kita sebagai teknisi antara itu teknisi pemula ataupun teknisi senior semuanya membutuhkan PC PC adalah sebagai jembatan untuk mempermudah melihat program atau melihat modul skema jalur dan lain-lain di sini kami mempunyai PC PC ini sudah cukup lumayan lama umurnya adalah keluaran lama dari compact laptop ini sendiri masih dari Intel Core i3 karena sudah lama sebenarnya namun ada beberapa komponen yang kami ganti Hai yaitu dari awal menggunakan harddisk yang biasa kita pakai harddisk biasa ya kini sudah kita ganti menggunakan SSD sebelum kami mengganti harddisk dari laptop ini kerjanya pun sangat lambat jangankan menge-flash HP HP RAM besar Samsung tipe jaman BN aja udah lemotnya minta ampun dan kami pun sharing-sharing sama teman-teman pemula yang biasanya kalau kita pemula itu menggunakan alat yang ada menggunakan fasilitas yang ada dan kami pun mencoba mengganti perangkat komputer ini dari harddisk biasa terus mengganti menggunakan SSD ya Alhamdulillah Hai setelah menggunakan SSD sistem operasinya cukup cepat Hai sistem operasinya cukup cepat berbeda jauh sebelum menggunakan SSD saat masih menggunakan harddisk harddisk Hai kerjanya itu lelet banget Hai namun ada kekurangan dan kelebihan menggunakan harddisk dan SSD jika harddisk itu kita tidak bisa mengangkat komputer atau laptop ini dari tempat satu ke tempat yang lain dalam posisi on tapi kalau SSD tidak masalah kita pakai naik motor sambil hidupkan laptop juga enggak masalah karena dia sudah memakai SSD jadi maupun getar bagaimanapun tidak ada masalah kalau harddisk kan tidak bisa harus goncang-goncang nggak bisa itu kekurangannya harddisk cuman kelebihannya harddisk penyimpanan datanya itu awet Hai dan ini untuk SSD kita juga belum tahu karena makanya juga belum terlalu lama jadi sasaran untuk teman-teman pemula jika masih ada laptop yang lama di rumah meskipun lama ganti saja harddisknya menggunakan SSD jadi lumayanlah untuk dipakai program-program handphone Hai jadi tidak usah kita beli baru semua Wah enggak usah dulu di sini saya sengaja menggunakan Hai satu partisi aja ya yaitu lokal C karena semua software-software saya saya simpan di harddisk bekas ini langsung ke komputer jadi komputer ini hanya untuk mengelola file saat Hai saat kita melakukan flashing saya tinggal mengambil software yang ada di harddisk eksternal saya pindahkan kesini lalu saya olah namun untuk driver modul driver itu semuanya saya install ke harddisk ini langsung ke komputer jadi tinggal siap aja untuk pengelolaan data Hai selanjutnya ya kita pakai software-software yang sering kita pakai hari-hari saja dan disini juga saya tidak menggunakan antivirus karena kalau menggunakan antivirus resiko ya saya selama ini selama servis tidak pernah menggunakan antivirus Hai kenapa Hai tidak suka menggunakan antivirus saat kita download software sudah downloadnya lama terus pas lupa mematikan antivirus yang terdeteksi pada komputernya software nya menjadi virus akhirnya download lagi jadi karena itulah sampai sekarang saya malas pakai antivirus karena harus download lagi download lagi Hai dan alhamdulillah sampai saat ini komputer ini laptop ini baik-baik saja kenapa ada rahasianya ada triknya ini bukan rahasia sih cuman berbagi trik jika tidak menggunakan antivirus gunakan cara ini cara ini juga bisa menghapus data-data file-file crack yang tidak kita gunakan Hai yang biasanya kita tidak mengetahui dimana letaknya menjadi sampah kadang ukurannya itu besar sekali bergiga-giga Hai jadi kalau kita hapus manual kita harus mencari satu-satu tapi kalau ini cara perawatannya kita lakukan tiga kali dalam seminggu juga tidak apa-apa kita buka saja kita klik my komputernya lalu kita klik kanan pada kita drive C lalu kita tekan properties oke kita tekan properties seperti itu lalu kita lakukan disc clean up biarkan seperti ini ini akan berjalan sesuai kecepatan komputer teman-teman dan sampah-sampah yang teman-teman mempunyai di komputer jika sering menghapus mungkin akan tidak terlalu banyak jika baru kali itu menghapus atau Hai sampahnya terlalu banyak disini akan full disini kita akan menemukan jendela baru lihat ya teman-teman ada jendela baru disini lalu kita klik yang belum terklik kita klik saja kita pilih semua saja yang ada disitu termasuk restical bin semua karena komputer ini sering saya bersihkan jadi sampahnya hanya sedikit saja ya sampahnya hanya sedikit kalau teman-teman komputernya jarang dibersihkan pasti disini banyak setelah di klik semua lalu teman-teman tekan ok lalu kita pilih lagi akan muncul jendela baru seperti ini kita pilih lagi delete file kita tunggu sampai selesai tergantung lamanya sampahnya banyak atau tidak nah setelah selesai tekan ok ini bisa kita gunakan tiga kali seminggu itu jadi sampah-sampah krek habis ekstrak terus ada yang di delete lagi ada yang di macam-macam lah itu akan teratasi menggunakan ini tanpa menggunakan antivirus ini juga berguna untuk bisa mengawetkan umur dari komputer atau PC laptop biasanya kan kalau kita teknis itu ya harus nge flash harus program handphone merek ini merek itu software ini software itu kalau hanya untuk pengetikan bagi pengetikan itu enggak masalah tapi berbeda ceritanya dengan kita seorang teknisi handphone karena kita bermain software jadi kalau kita biasa tidak menggunakan antivirus itu akan selalu install seminggu sekali sebulan sekali bukan seminggu sekali ya sebulan sekali kadang tapi semenjak saya menggunakan cara ini alhamdulillah sudah beberapa tahun laptopnya aman bisa dipakai terus ringan software-software saya aman bisa dipraktekan teman-teman pemula dirumah kita pakai alat seadanya untuk meminimalisir pengeluaran sebagai pemula lakukan yang terbaik oke teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, komen di bawah jika ingin mongoceh mongo terutama teman-teman yang dari sosial media para suhu mongo kami akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati